Hai waduh ini ada quest letter yang bikin saya kaget bro jadi ini dropan dari monster ya questnya ya terus ada salah satu monster yang nge-drop bikin saya kaget nah ini dia dari Twinblad ya dia tuh monster SD long like ini pet pet ini ya pet life ya pet life tuh mungkin yang kalian tahu di Global itu adalah untuk menghidupin pet ya dalam waktu dua bulan harus ases GM nya ternyata di sini memang mungkin kesalahan icon Moga cepet dibetulin ya biar kalian nggak sama-sama kaget Oke itu cara untuk apa namanya nuker quest yang kalian dapat dari monster kalau yang belum tahu yang baru main ya di tempat petrainer lah di masing-masing kota kalian bisa cek untuk apa namanya untuk informasinya Oke itu aja yang saya bisa informasikan kita lanjut aja ke next episode Halo si lovers Indo RPG kita ketemu lagi di channelnya si Muni jangan lupa kalian subscribe dan like-nya jika memang video ini sangat bermanfaat buat semua ya buat player baru juga jangan lupa kalian tetap ikuti event-event yang ada setiap hari Selasa Jumat dan Minggu yang saya pegang ya dan kebeneran ini ada surprise event yang memang khusus untuk temen-temen yang lagi online di malam tahun baru jadi sebelum jam 12 malam kita ada in acara ini dari pukul 9 sampai pukul 11 malam ya ini mendatangkan monster kembali di tiga kota rata-rata service jahit dan Elim ya Nah di sini ada beberapa monster yang bisa kalian kill dan yang jelas monster itu drop untuk permata dan batuan tempat yang jelas agak langka ya jadi temen-temen bisa menghemat kalau mau yang senang tempat kalian harus ikutin wajib event ini cuman maaf kita tidak informasikan langsung di discord untuk seperti broadcast pada umumnya event-event biasa karena ini namanya adalah event kejutan ya khusus di hari-hari besar ataupun hari raya kita pasti adakan kembali event seperti ini cuman mohon maaf memang untuk monster attack ini untuk monsternya misalnya memang kita belum fix disini karena terlalu tingginya ASPD dan juga eh terlalu tinggi ya untuk damagenya padahal ini dimaksudkan untuk grade C dan D ini cuman mo dan stifos itu juga windy adalah untuk level di bawah 150 tapi realitanya ya level 200 saja bisa mati ya untuk untuk menyerang stifos nah tapi untuk saat ini ya ini bisa mengobati teman-teman yang kesukitan mendapatkan permata jadi event ini kalian coba manfaatkan aja buat kalian kumpulkan permata tersebut untuk ditempat buat armor dan equipment ya 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 walaupun sederhana tapi ya cukup mengasihkan ternyata banyak teman-teman juga yang online ya ada yang terlambat ada yang memang equipmentnya dia lupa pakai disangkanya monsternya lembut itu beberapa panyolan yang memang belum final ya ataupun belum benar-betul untuk sistem status dari monsternya ini saya coba kembali ke patah jain sudah ada beberapa teman-teman yang udah nunggu saya coba spawn lagi nih ya untuk kelas GMC saya tinggal klik doang untuk pindah-pindah lokasi ya tapi pindah mat tetap sama seperti kalian nah spawnnya oke kita kemana lagi posisinya di jahit ini masih ya saya coba spawn ini grade B nih grade B ya agak susah ya itu grade B ini saya makannya segera cepet-cepet ngeliat kondisi saya jadi banyaknya spawn yang grade C dan grade B nah itu permata udah mulai pada banyak jatuhan saking senangnya mereka sampai nggak diambilin dulu gitu loh kepenuhan kayaknya tuh kristal wuuh oke jangan lupa juga habis sesi ini itu ada sesi susulan dari eventnya tahun baru ini yaitu untuk screenshot ya di kota lima nanti harus pakai baju korea jadi temen-temen nanti kedepannya ya siap-siap aja mendengar arahan dalam permainan ya bisa biasanya saya bro kayak gitu sore hari dan malam hari sebelum jadwal event oke nah ini kebenaran ada polintir buat ngetes grade B ya ini defender bro lihat kita pengen tahu oh iya bener ya SPD nya enggak nahan bro dia kerasa ringan buat bunuhnya padahal dia pun mau mati wuuh kejam oke dia tarik lagi tuh oh iya Gwardian ini wih ruby waduh oke kita tanya dia pasti status defender nya tinggi uh di kita lagi mati wah defender aja udah hampir mati bro jahat salahin orang IT ya nanti saya komplainin ya saya bikin record juga ini buat saya tampilin lagi di YouTube biar temen-temen staff yang lain juga bisa lihat jadi otomatis statusnya kita perbaiki oh ini DCM DCM messenger oh iya berarti ini ada file-nya yang rusak jadi kalian kalau untuk masalah game-nya yang pada saat kalian mainkan ada yang enggak berfungsi sebagian dia file untuk buka party itu nggak bisa jadi menu pilihannya di frame itu dia nggak bisa dan dia punya 3 laptop dicobain semua katanya nggak ada yang jalan untuk format partinya yaitu sebenarnya kita bisa kalinya sebenarnya tinggal delete aja folder game nya kemudian di ekstrak ulang dan file game guard nya kalian copy untuk yang terbaru ditumpuk gitu loh abis itu baru kalian jalankan auto update nya setelah buang version ini ya jadi dia otomatis ngeupdate ulang biar nanti bersih soalnya kadang-kadang pada saat download error itu biasanya dari jaringan kita sendiri pun nggak bagus gitu dia nggak perfect Oke kita cek lagi ini posisinya mk2 nih ini grade A ini grade A ini akan akan jadi susah banget sebenernya kebeneran temen-temen yang online pun nggak semua ada untuk para sultannya jadi ya jadi ya ini rezeki temen-temen aja yang jomblo kayaknya yang nggak ada kerjaan di malem eh di apa di malem tahun baru kita kongkow bareng bro sini dia oke loh jangan rebutan katanya nah loh Hai nah ini kita tester nih ini lepas 150-an dia kuat nggak ya lawan Windy Hai ini angry Windy ini sebenarnya grade grade C harusnya mereka kuat Hai nah kalau dikroyok tetap mati udah kuat wang weh sorry bro Hai nanti kita perbaik ya nanti kita perbaik rebutan malah Hai ya hai 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 Oke kita tester lagi ini posisinya adalah Wario di level 150an ya sepertinya ya kita biar coba untuk dia biar bisa bunuh untuk grade C nah ini coba tes seperti apa Oh iya untuk SPD memang harus kita perbaikin dia udah pasti mati lah itu karena dikroyok nah ini Sultan-Sultan ini ada posisi di tengah kota Sepis ya bisa coba spawn juga beberapa monsternya semoga mereka bisa kuat ya karena untuk dropannya pun sangat sesuai menurut saya sih kalau untuk grade B dan A ya tapi untuk grade C dan D ini harus diperbaiki benar-benar nah ini pun ya tebel banget defannya itu jester level 250-an sepertinya Oke kita move nah ini dia ada beberapa player yang boleh masuk nah itu dia saking banyaknya itu nggak kebawa semua itu permatanya oke eventnya udah selesai jadi makasih banyak untuk partisipasi temen-temen mohon maaf kalau masih banyak kekurangan yang jelas kita nikmatin aja untuk malam tahun baru ini dan semoga kalian bisa terhibur oke kita akan ngelakuin event koreang style jadi disini kalian harus mengembang ke korea kalian jelas cukup seru ya di sini walaupun enggak maksimal ya dari temen-temen yang online mungkin mereka punya teman-temen yang lain tapi makasih banyak dan jangan lupa kalian juga tetap ikut ini selanjutnya itu akan banyak sekali teman-temen bagus dan jelas sih kalian akan terhibur nah ini kalian untuk beli baju korea ada di masing-masing tempatnya di setiap tempat itu pasti ada yang gua gua udah tak taruh lah kalau misalkan airing itu buat Pais buat Knight buat Marge juga kemudian klon tuh udah pasti di Madeline ya oke happy new year selesai dulu jangan-jangan juga juga bagus lagi kedepannya player sudah makin ditambah pola registrasinya lebih yang bermudah juga biar kalian kita nikmatin di dunia teman-teman yang udah share fotonya nanti tunggu aja informasinya biasanya diperintahukan di discord juga yang udah kirim kartu ucapan makasih banyak juga nanti akan ada pengenmuannya di tanggal 6 ini juga orang pemenang yang terbaik ya yang kemarin kemarin ini lumayan seru ya ini lumayan seru ya oke 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 pasti enggak lama ini bakal banyak oke, wah iya buat price itu di itu bro price ini di elim oke ini fotonya enggak perlu sama saya sebenernya yang penting kalian rame rame seru seruan jadi feel pada saat foto kalian screenshot itu dapet, oh ini lagi malam tahun baru di Silly by RPG oke, thanks for watching this time of this episode dan ikuti terus event-event selanjutnya karena akan banyak selalu ada support yang baik terima kasih atas waktunya dan terima kasih video selanjutnya semoga menikmati gamesnya dan terus semuanya bye-bye bye-bye wah ini ada yang ketinggalan bro siapa ini? Vanili wuh tapi dia sempat masih ke bagian monsternya masih ada sisa di Lino ini mau ujung ya nah wih GRS bro wuh